Halo, saya tidak melihat kamu di sana. Selamat datang kembali di video saya di youtube. Dan saya mendapatkan senjata baru. Oh tidak, ini adalah senjata yang benar untuk desainer. Jadi, senjata yang benar adalah artboard. Seperti canvas. Dan saya lihat bahwa ini dikatakan untuk desainer. Marketer. Developer. Graphic designer. Dan bahkan non-desainer. Tentu saja. Karena itu cukup mudah untuk menggunakan. Nah, jika Anda ingin, mari kita mulai. Baiklah, semua. Dan teman-teman saya di youtube. Artboard.studio. Nah, karena presentasi produk penting. The first online graphic design app mainly fokus pada mockups. Wow. Cool. Dan ya, ini cukup mudah. Lending pages. Dan apa yang Anda harus lakukan adalah hanya untuk menjadi sebahagiannya. Dengan meminta akses awal. Dan saya mendapatkan akses awal. Jadi saya harus login. Oke, ini adalah dashboard saya dari artboard studio. Dan Anda bisa belajar bagaimana menggunakan. Atau Anda juga bisa membuat projek baru dengan saya. Terlele. Dan saya hanya membuat projek baru di sini. Oke. Jadi, basically. Ini aplikasi website ini. Ini membantu Anda mempresentasi desain Anda. Lebih baik dan cantik. Bagus. Kalian lihat itu? Ada banyak hal yang Anda bisa lakukan di website ini. Dan, ini gratis. Oke, mari kita mulai. Ini adalah projeknya. Dan saya akan menggunakan random panda pixel. Jadi, ini adalah Instagram saya. Anda bisa ikuti. Dan saya akan ikuti Anda kembali. Dan ini adalah canvas size. Jadi, Anda harus mengetahui width atau height. Tapi kita bisa menggunakan template yang Anda perlukan. Jadi, saya ingin membuat Instagram saya. Dan saya ingin mempromosikan. Jadi, ini adalah untuk story Instagram. Oke. Dan, apa yang berikutnya? Sudah. Ya, karena ini adalah desain yang cantik. Dan sangat mudah. Dan desain yang minimal. Jadi, sangat bersih. Tidak. Saya benar. Oke. Jadi, kita melakukan langkah-langkah. Apa yang kita bisa lakukan di website ini. Seperti yang Anda lihat di website. Jadi, seperti yang Anda lihat di website. Kita ada banyak tools. Basic-basic tools. Dan BOOM! Ini adalah dari Figma. Oh my god. Jika Anda memiliki desain di Figma, maka Anda bisa mengimport ke website ini Tapi pada saat ini, saya tidak memiliki projek Figma Jadi mungkin saya bisa menemukan pada saat itu Oke, apa yang bisa kita lakukan? Oh, oke Kita tambahkan objek lain yang mereka memberikan Jadi, ada banyak pencipta di elektronik untuk gadget, packaging, decoratif, dan banyak hal Saya pikir, saya ingin menggunakan decoratif dulu Oke, jadi ini adalah online, dan Anda harus memastikan koneksi internet Anda cukup bagus Jika tidak, Anda tidak bisa menggunakannya efisien Seperti saya, ini agak lambat, tapi tidak Oke, saya ingin menggunakannya Saya ingin menggunakannya Klik saja dan akan menunjukkan di kanvas Anda Jadi, Anda bisa membuatnya seperti ini Oke, setiap kali Anda menambah layer baru, akan menunjukkan di kanvas Anda Yang ini adalah layer, tapi Anda juga bisa hidup Dan ini adalah tools yang membantu Anda untuk mengatur posisi layer ini Oke Jadi ini adalah plant dan hanya untuk dekoratif Dan apa yang bisa kita dapat Oh, ini adalah background Oke, saya akan menggunakan batu Dan saya pikir ini Kita ingin membuat desain white, minimalis, dan beautiful Oh, saya pikir ini akan terpenuh, tapi kita harus menggunakannya Sekali lagi dan lagi Di mana plant saya? Anda harus menggunakannya Boom Taraaa Saya pikir saya perlu menambah sesuatu lagi di sini Lalu kembali ke sini Dan Anda bisa menemukan kategori yang Anda inginkan Oke, karena ini untuk cerita Instagram saya Jadi saya harus membuat video baru saya Oke, saya membutuhkan iPhone 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 Dan iPhone 10 Oke, ini adalah iPhone pertama saya Walaupun saya tidak punya Ya, saya punya, tapi saya memberikan kepada seseorang Oke, dan kemudian Saya harus mengganti Blow Off Pen Wow Nice It's pretty easy to use I really like it And Beside that They have a lot of Things That we don't have to design Since this is iPhone I want to put my design here But how do I do? I have To customize this iPhone X Alright If you see This small icon On the layer It means that The layer is customizable And If you want to customize it Just double click And it will be like this So, what can we do? A lot First You are able to change the background Either solid or gradient Okay, we can try with this I think I want to use blue To the purple It's skin kinda slow Oh my god, I can't move Yeah And This one, I can use green Yeah Whenever you change this Layer It will be Real-time on this iPhone It's pretty nice And I think I need the mock-up design From my User interface design That I can show In this iPhone Okay Let's try again To change this design With our design You can click here And upload Your design So, I have prepared one design This is From my personal project So, if you want to see And You want to learn the detail of information Of this product I suggest you to watch The video in the right Top I provide Yeah So, this is Teman kita This quite nice And you have to watch That video Boom Yay Cool So, this is my Instagram Design And I can Use it For my Instagram Panda Pixel And you can export To the social media Or you can also download As a JPEG Or PNG And we can download Try Panda Pixel And Tadaa It's ready to use for your Instagram As marketing For your promoting video Or sorry Promoting design And anything else So It's nice, right? Okay Okay Guys What do you think about this weapon? Boom And I think That It's really Really awesome Since You don't have to buy Photoshop Sketch Or Another software design And Since this is the browser You can use it in the Mozilla Google Chrome Or even Opera Or other browser software Alright So If you found this video useful Please Like Comment And share with your friends So Thank you very much for watching See you soon See you soon